Nah, biasanya daging kurban idul adha ini terkadang berlebih sehingga tidak mungkin untuk diolah di hari yang sama. Jika kita mengolah semua daging di hari yang sama, bisa jadi daging menjadi tidak termakan atau malah justru berdampak pada kesehatan tubuh kita. Untuk itu, daging perlu disimpan dengan cara yang benar agar bisa diolah di kemudian hari, teman-teman. Nah, sebelum menyimpan daging kurban, ada beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan, teman-teman. Apa saja ya? Yuk kita cari tahu bersama. Pertama, daging tidak perlu dicuci. Yang kedua, jangan biarkan daging terlalu lama di suhu ruang. Yang ketiga, gunakan wadah penyimpanan yang rapat. Yang keempat, usahakan tidak menyimpan di chiller. Yang kelima, setelah daging cair langsung dimasak. Terima kasih已经 menonton!